Intro Pemirsa anggota reskrim pol seksumnya liat berhasil meringkus dua tersangka pengedar narkoba jenis ekstasi pada jelang malam tahun baru kemarin. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 17 butir pil ekstasi. Penangkapan tersebut berawal dari anggota kepolisian sektor pol seksumnya liat mendapat informasi bahwa tersangka KR warga sungnya liat ini membeli narkoba dari rekannya SD warga sungnya liat untuk dikonsumsi saat malam perayaan tahun baru. Polisi yang mendapat informasi tersebut langsung menggerbek kediaman KR di sungnya liat dan berhasil menemukan barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 17 butir. Menurut pengakuan KR, korb narkoba tersebut ia dapat dari rekannya SD. Sementara itu menurut pengakuan SD, pil ekstasi tersebut ia jual kepada KR sebesar 400 ribu rupiah per butir. Di hadapan polisi, SD juga mengaku dirinya baru kali ini menjual pil ekstasi. Sebelumnya dirinya juga kerap menjual paket narkoba jenis sabu-sabu kepada KR. Dan untuk pil ekstasi ini juga tersangka mengaku ia dapatkan dari luar bangka belitung yakni Palembang. Baru satu kali ini enaknya mas. Dua kali? Baru satu kali. Satu kali? Iya pak. Biasanya juga apa? Biasanya sebelumnya istirahat satu bulan selksa sabu pak. Ini enak dijual berapa maksudnya pak? Kalau jualan masih wandi 400 ribu rupiah biasanya? Cuma itu 400 ribu rupiah, pertama nya dua setengah pak. Ini emak saja buat ini ya? Buat siapa tahun baru ya? Enggak, kalau ada yang mau beli pas bawahnya dijual sama dia. Kalau untuk tahun barunya ya dijual juga sama dia pak. Untuk penangkapan ini berawal dari kegiatan dari proteksi ngedat. Yang mana kita diberantakan pak. Pak Pores untuk melakukan cipta kondisi menjelang tahun baru. Dengan sasaran miras dan lakobah. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Dan hasilnya adalah Pertama satu kita dapatkan dulu atas nama saudara Wawan. Kemudian kita kembangkan. Mendapatkan beberapa bukti. 17 butir pil ekstasi yang disimpan di rumah saudara Sudirman. Dari pengakuan kedua ini, Dari pengakuan kedua ini, Ini terus seperti di bawah oleh saudara Wawan dari Sumsang Kalebang. Yang bejarannya akan dijual menjelang dalam tahun baru. Ini yang ditangkap ini pengendar atau pemakai pak? Pengendar atau pemakai juga. Karena kita sudah menonton test print. Atas perbuatannya, kini kedua tersangka pun masih mendekam di sel tahanan polseksum yang lihat untuk dimintai keterangan. Tanya itu atas perbuatannya pun, kedua tersangka terancam 5 tahun penjara. Dari Sungai Liat, Maulana, Sarana TV melaporkan.